Ini adalah renovasi besar sejak 41 tahun yang lalu, karena anggaran yang diperlukan untuk ini cukup gede, Rp 475 miliar yang itu dipakai untuk memperbaiki, memoles lantai, mengganti karpet, mengganti lighting, mengganti sound system, semuanya. Menambah basement yang di depan ini, parkirnya, basementnya ditambah, sehingga nanti parkir tidak masuk ke sini. Ini batas suci di depan kita ini, di luar ini sudah batas suci nanti, sehingga memang juga pembangunan landscape di luar, jadi bukan hanya interior, eksterior semuanya dibangun. Sungai yang ada di lingkungan SJK ini juga nanti akan semuanya diperbaiki, sehingga tamannya menjadi lebih. Baguslah. Juga tadi ada usulan untuk dibuat terowongan dari Masjid Siklal ke Katedral. Tadi sudah saya setujui sekalian, sehingga ini menjadi sebuah terowongan silaturahmi, tidak kelihatan bersebrangan, tapi silaturahmi terowongannya. Terowongan bawah tanah gitu? Bawah tanah, sehingga tidak nyebrang. Kalau nyebrang itu kayak bersebrangan. Nah, sekarang pakai terowongan bawah menjadi terowongan silaturahmi.